Intro Baik lagi dengan gue Gian and welcome to What's On Film Hawking Phoenix tuh sempet diincar menjadi Batman yang super dark Apa jadinya kalau misalnya Hawking Phoenix itu malah kepilih jadi Batman bukan Joker Nah sebetulnya ini tuh kemungkinan yang hampir banget terjadi jauh sebelum waktu dirinya diset menjadi Clown Prince of Crime Joker Tepatnya waktu sutradara Black Swan Darren Aronofsky pitch ke Warner Bros. untuk menggarap Batman versinya pada tahun 2000-an Yap yang akhirnya kita lihat tuh versinya Christopher Nolan pada tahun 2005 Batman Begins-nya yang Christian Bale Nah sebelum itu Hawking Phoenix sudah diagendakan menjadi Batmannya versi Darren Jadi memang pada masa tahun 2000-an tuh kan adalah masa kemasannya comic book movies Sang sutradara pun ingin memilih Hawking Phoenix untuk menjadi Batman klasik untuk judul klasiknya pula Kalau misalnya kalian ingat kan Spider-Man Sam Raimi dan Christopher Nolan Batman itu kan rilisnya juga tahun 2000-an Feeling old yet? Dan masa itu pun sedang eranya regenerasi comic book movies Spider-Man, Batman Begins, Superman Return, X-Men, nah itu semua tuh terjadi pada tahun 2000-an guys Nah semisal memang Batman Hawking Phoenix ini jadi, kira-kira bakal jadi Batman yang seperti apa ya dia? Darren sedikit ngetis bahwa Batman-nya tuh bakal ngambil banyak referensi grafik novelnya Frank Miller yaitu Batman Year One Nuansanya tuh akan menjadi super dark Dimana dunianya juga bakal ada arahan transformasinya taksi drivernya Martin Scorsese Oh, bahkan jokernya versi Phoenix kan juga ada homage ke taksi drivernya Scorsese kan Ketika Darren dan Frank Miller rembukan, sang pembuat grafik novel pun cukup shock Katanya dia tuh kaget bahwa ada seseorang nih yang punya visi Batman lebih dark daripada punya gua Batman-nya Phoenix tuh bakal sangat brutal Bahkan dia pun sampai melakukan penyiksaan ketika interogasi Dan Miller tuh kayak debat, Batman tuh gak segila itu, dia tuh gak menyiksa guys Ketika Batman Phoenix menjadi super dark, Warner Bros pun menentang karena film Batman ini harus tetep bisa disajiin ke anak-anak waktu itu pada tahun 2000an ya Batmobilnya Batman Phoenix aja akan tetep lebih chaos, dimana bentuknya tuh tetep menggunakan Lincoln Continental Itu kan sebenernya model mobil Batman klasik kan, cuma mau dipasangin dua mesin bis di belakangnya Nah terus Bruce Wayne-nya versi Phoenix ini bakal meninggalkan kekayaan dan fortune-nya dia dan hidup di jalanan Soalnya niatnya biar bisa lebih dekat dengan kejahatan yang terjadi di sana Batcave-nya Phoenix aja bakal menggunakan dari terowongan kereta bawah tanah yang bekas dan dia modifikasiin Jadi kayak sangat Batman versi MacGyver Dan yang dia buru adalah kejahatan dan polisi korup Lucunya setelah dua dekade kemudian, Darren merasa bahwa idenya tuh terlalu cepat direpresentasiin ke Warner Bros pada waktu itu, pada tahun 2000an Karena ketika hampir dua dekade kemudian, dia ngeliat apa yang studio lakukan dengan Gotham-nya Joker Todd Phillips Dia menganggap inilah visi saya atas Batman Universe yang gue mau pas dulu tahun 2000 Bisa dibilang, Batman-nya Hawking Phoenix versi Darren itu akan menjadi sangat cocok dengan jokernya Hawking Phoenix versi Todd Phillips Dengan genre yang super dark Yang dimana Batman itu lahir dari keterpurukan Gotham yang sengaja dia cemplungin Walaupun waktu tahun 2000an akhir yang kita lihat adalah Batman versi Christian Bale Yang dimana di dalam trilogi Batman-nya versi Nolan Yang dimana itu tetap sangat keren ya Tapi apa jadinya ya, kalau misalnya ternyata yang dibuat itu adalah versinya Darren Aronofsky Mungkin jokernya Todd Phillips juga bakal berubah nih, jadi pake Christian Bale Melihatkan performa dia di American Psycho dan The Machinist Nah, secara pendapat kalian nih, kira-kira lo lebih suka Batman yang high-tech atau Batman yang grounded Tapi dia memodifikasi semuanya secara MacGyver Secara pendapat kalian di kolom komentar bawah Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lo bisa cek ke website kita kincir.com Karena disitu membahasakan soal film dan game, lo bisa langsung aja cek ke dalam website-nya Oke cukup cantuk Watch On Film kali ini, sampai jumpa di Watch On berikutnya